Bank Indonesia merilis hasil survei kegiatan dunia usaha atau SKDU yang mengindikasikan kegiatan usaha pada tribulan pertama 2017 meningkat dibandingkan tribulan sebelumnya. Hal ini terjamin dari saldo bersih tertimbang atau SBT sebesar 4,8 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan 3,13 persen pada tribulan keempat 2016. Peningkatan kegiatan usaha terutama terjadi pada sektor jasa-jasa dan sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Namun demikian kinerja sektor industri pengolahan terindikasi melambat. Sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha, kapasitas produksi terpakai, dan penggunaan tenaga kerja pada tribulan pertama 2017 meningkat dibandingkan tribulan sebelumnya. Dari sisi keuangan, kondisi likuiditas dan rentabilitas, dunia usaha pada tribulan pertama 2017 juga tetap cukup baik dengan akses terhadap kredit perbankan yang meningkat. Kedepan peningkatan kegiatan usaha diperkirakan masih berlanjut pada tribulan kedua 2017. Peningkatan kegiatan usaha paling tinggi diperkirakan terjadi pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang didorong oleh kondisi cuaca yang baik.